Dia tuh udah familiar sama orang Malaysia dan orang Indonesia Bapaknya ketemu orang Malaysia di Malaysia Dan bapaknya tuh ketemu banyak orang Indonesia waktu dia umroh Ada lagi di penang gue ketemu sama ibu ini Dan ibu ini udah kayak nganggup gue jadi anaknya sendiri Bener-bener diperhatiin Kalau orang Arab tuh tau kita orang Malaysia Mereka terus lembut, mereka terus sayang Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, ternyata orang Arab jika bertemu dengan orang Malaysia Atau mendengar orang tersebut adalah rakyat Malaysia dari negara Malaysia Itu pasti ya sifat mereka langsung berubah pemirsa Yang biasanya mereka terkenal dengan bahasa atau kata-kata kasar Sifatnya yang kasar Tetapi jika berhadapan atau bertemu dengan orang Malaysia itu Sifatnya langsung berubah menjadi lembut dan sopan Ah tak percaya kan? Kita akan mendengar pembahasan berikut ini Dari orang Malaysia sendiri yang tinggal di lingkungan atau di Dubai sana Seperti apa? Jom! Memang betul, orang Arab ni memang kasar Cara mereka bercakap biasa Cara mereka bawa kereta pun memang kasar Cara mereka bergaul pun kasar Tapi untuk mereka, biasa Mereka tu biasa Okey, macam biasa Tapi bagi kita orang luar Tambah-tambah kita orang Malaysia Kita ni lembut-lembut sikit sebab santun sikit Kita terkejut Bila tengok orang Arab ni cakap macam tu Kita terkejut Tetapi yang bestnya Tapi yang bestnya Which is this Kalau orang Arab tu tahu kita orang Malaysia Mereka terus lembut Mereka terus sayang Oh, ye ke? Oh, ni saya datang Orang Arab confirm otomatik dia suka orang Malaysia Okey Sebabnya Sebabnya I think Ini saya punya own teori lah Pelajar-pelajar kita yang dekat Mesir Ramanya orang-orang yang baik-baik Okey Kemudian jemaah kita ke Mekah Time Umrah ataupun Tan Haji Baik-baik belaka So, jadi orang Arab suka sangat orang Malaysia Saya tak tahulah Ada tak sesiapa yang berpengalaman dengan Orang Arab kan Orang Arab ni kan bila tahu orang Malaysia Terus best Terus layan dengan baik Mungkin juga sebab Ada juga ramai yang saya tanya-tanya diorang ni Sebab Mahathir pun ada juga Mahathir dulu macam Banyak mahrum ke nama Malaysia Dekat-dekat di daerah Arab ni Jadi ramai orang bila cakap Mahathir Bila cakap Malaysia je Mahathir Masalah disampai sekarang Diorang ingatkan Mahathir masih lagi PM Malaysia Oh iya ke? Memang Saya suka Mahathir Jadi ya pemirsa Saya pernah membaca di satu artikel Yang menuliskan bahwa Negara Dubai itu sangat terinspirasi Dari negara Malaysia ini Yaitu bangunan tinggi Dari tower KLCC Maksudnya kita tahu ya Tower KLCC atau menara Petronas itu Pertama yang tertinggi di dunia Sebelum menara di Dubai itu Jadi negara Dubai katanya Banyak belajar dari Tun Mahathir Apakah benar pemirsa Malaysia? Boleh dijawab ya di kolom komentar Jadi kita lanjut mengenai pelajar Jadi ada pengalaman dari pelajar Indonesia Yang menceritakan ya Beliau berhadapan dengan seorang profesor Jadi beliau ini tidak bisa membezekan Antara mahasiswa Malaysia dan juga Indonesia Tapi ada keunikan dan juga bangga lah ya Kita menjadi orang Nusantara Karena apa? Seperti ini Kita tonton saja videonya Selama 2 tahun menjadi mahasiswa di Turki Berdasarkan pengalaman aku Aku merasakan bahwa orang Turki Memperlakukan orang-orang asing itu berbeda Disclaimer ini berdasarkan pengalaman aku Yang terjadi di sekitar aku Dan aku gak tahu kalau di tempat lain Karena aku belum mengunjungi semua tempat di Turki Dan belum bertemu semua orang Misalnya Perlakuan orang Turki terhadap orang Indonesia-Malaysia Itu berbeda dengan Orang Afrika dan orang Arab Khususnya Arab Suriah Dan ini tuh udah aku alami beberapa kali Dan yang terbaru itu 2 hari yang lalu Dan bukan di Turki Tapi di Romania Jadi aku di Romania itu lagi pertukaran pelajar Aku masih mahasiswa di Turki Tapi aku sekarang lagi di Romania Jadi kemarin itu aku lagi duduk-duduk di depan kampus sendirian Terus ada 2 orang yang nyamperin aku Laki-laki dan perempuan Yang kalau aku taksir usianya itu sekitar akhir 50-an atau awal 60 Dan mereka ngajak ngobrol awalnya dalam bahasa Inggris Mereka nanya Kamu orang Malaysia ya? Terus aku bilang Oh bukan pak, saya orang Indonesia Oh saya kira orang Malaysia Karena terus saya pernah ikut program pertukaran ke Malaysia Dan kamu tuh tampangnya kayak orang Malaysia Kata bapak itu Karena memang banyak juga orang-orang yang aku temui Yang susah membedakan orang Malaysia dengan Indonesia Bahkan aku sendiri merasa susah Kadang aku gak tau ini orang Indonesia apa Malaysia Kalau belum pernah denger mereka ngomong Jadi kembali lagi ke cerita Terus kenalan lah sama bapak ini Terus ngobrol-ngobrol Aku bilang kalau aku orang Indonesia Yang kuliah disini ikut program Erasmus Dan ternyata bapak dan ibu itu juga ikut program Erasmus Tapi yang untuk profesor Jadi mereka tuh ada kegiatan pertukaran Dan mereka ada seminar dan kerjasama Dan gitu-gitulah yang aku gak tau detailnya Tapi mereka berdua ini adalah profesor Di salah satu universitas negeri di Turki Dan pas aku tau mereka orang Turki Terus aku langsung excited dong Karena aku kuliah di Turki Terus aku ajak ngobrol bahasa Turki Dan bapaknya juga seneng banget Setelah mengetahui bahwa aku kuliah di Turki Dan aku bisa bahasa Turki Meskipun belum lancar-lancar banget Tapi nyambung lah diajak ngobrol sama bapaknya Seperti yang bapaknya bilang tadi Dia kan pernah ikut program pertukaran di Malaysia Terus dia tuh udah familiar sama orang Malaysia dan orang Indonesia Bapaknya ketemu orang Malaysia di Malaysia Dan bapaknya tuh ketemu banyak orang Indonesia Waktu dia umroh Dan dia tuh menceritakan tentang kesan-kesan baiknya Terhadap orang Malaysia dan Indonesia Dan pada saat itu aku seneng dong Karena lagi-lagi orang asing yang aku temui Memberikan kesan-kesan baik tentang negaraku Tentang orang-orang Indonesia Bapaknya bilang dia tuh seneng banget sama orang Indonesia-Malaysia Terus dia juga merasa saudara banget gitu Turki dengan Indonesia dan Malaysia Bapaknya bilang dalam bahasa Turki N.I. Kalplisenes N.Kibar insansenes Dan lain-lain Yang artinya kalian tuh orang-orang yang paling baik gitu lah Kurang lebihnya Terus aku udah seneng nih gitu kan Kayak bapaknya seneng banget sama orang Indonesia Bapaknya punya kesan-kesan baik tentang Indonesia Dan juga tetangga kita Malaysia Dan bapaknya itu pokoknya excited banget deh cerita Bapaknya juga ngelucu Dan emang dari wajahnya juga kelihatan kayak orang ramah Baik dan lucu gitu Dan aku suka banget gitu kan Apalagi bapaknya tuh seorang profesor gitu Jadi aku merasa ketemu profesor aja Aku udah merasa terinspirasi gitu Untuk belajar lebih giat gitu Untuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi Tapi bapaknya ini kemudian ngebahas suatu hal yang gak aku harapkan Jadi bapaknya ini nanya aku tinggal dimana Aku bilang di asrama Terus bapaknya nanya lagi Sekamar berapa orang Aku bilang cuma dua orang Terus nanya lagi Terus teman sekamar kamu dari mana Terus aku bilang Kebetulan teman sekamar aku tuh juga Di universitas yang sama sama bapak Aku bilang kayak gitu Jadi mereka di kota yang sama Di universitas yang sama Di kota tetangga aku di Turki Yaitu Erzurum Terus bapaknya ini bilang Oh iya bagus dong Kamu dapet rumet orang Turki Jangan kayak anak saya gitu Kata dia Anak saya itu kuliah kedokteran hewan di Erzurum Terus dia dapet teman sekamar orang Afrika Yang kamu tau kan Orang Afrika itu jorok-jorok Orang Afrika tuh begini Begin langsung Bapaknya mulai kayak menyebutkan hal-hal yang Aduh Tadinya aku tuh udah mau nyebutin gitu Kalau teman sekamar aku itu bukan orang Turki Dia tuh kuliah di Turki Tapi dia bukan orang Turki Teman sekamar aku tuh orang Sudan Yang mana Sudan itu adalah bagian diri Afrika Tapi aku gak bilang lagi Karena yaudahlah gitu Takut si bapaknya malu gitu kan Aku berusaha mengalihkan obrolan Aku juga ngerasa bersalah Karena dia ngomongin yang buruk-buruk tentang Afrika Sementara rumit aku tuh orang Afrika Dan dia tuh baik banget secara Akhlak dia baik banget Terus dia tuh sama aku Aku ngerasa sefrekuensi banget sama dia Baik urusan dunia maupun akhirat gitu Dan orangnya itu sama sekali gak jorok Orangnya tuh bersih banget Bahkan standar kebersihan dia itu lebih daripada aku Dia tuh rajin bersih-bersih Dia tuh orangnya rapih gitu Dan pokoknya gak seperti yang diceritakan bapaknya Ya mungkin rumit anak bapaknya itu Mungkin orang jorok aku gak tau ya Cuman ketika kemudian bapaknya mengeneralisasi Bahwa semua orang Afrika itu jorok Semua Afrika ini buruk begini Begitu gitu Aku ngerasa gak setuju Dan aku gak enak banget gitu Mendengar kalimat-kalimat itu Keluar dari seorang profesor gitu Aku berharap Aku dan temen-temen juga gak akan melakukan hal yang kayak gitu Jangan mencap sebuah bangsa atau sebuah negara buruk Hanya karena satu orang yang kita temui dari negara itu Yang melakukan hal seperti itu Dan aku juga gak benci sebenarnya ke bapaknya Seperti yang aku bilang bapaknya itu baik Menyenangkan, lucu, dan pintar Tapi aku sangat menyayangkan si ucapan bapaknya seperti itu Apalagi kita tuh hitungannya baru kenal beberapa menit gitu Dan kita juga orang asing gitu Ya gitu aja sih Semoga kita bisa lebih respect ya Karena negara manapun, bangsa manapun, etnis manapun gitu Dan yang kita harapkan kalau semakin pintar seseorang Semakin cerdas seseorang Toleransi dan rasa saling menghormatinya terhadap sesama Itu lebih tinggi lagi gitu Kesadaran untuk menghargai satu sama lain itu lebih tinggi lagi Harapannya seperti itu gitu Jadi poinnya disini Kita tidak boleh langsung menjudge seseorang itu Dari apa yang pernah kita jumpai Ya ini adalah teguran untuk orang-orang di luar sana Dan juga terutama untuk saya sendiri ya Terkadang seperti itu ya pemirsa Orang sudah terlalu biasa menjumpai hal yang negatif Jadi dia akan menjatuhkan segalanya ke orang yang baru dia jumpai itu Sesama bangsanya Begitu ya Maksudnya kalau orang yang biasa dijumpainya Ya sampel ya dari negara sana begitu kan Nah dia selalu menjumpai dari negara sana itu yang buruk-buruk orangnya ya Dari yang kotor ya Terus yang aduh yang negatif lah pokoknya Seperti itu Dan orang yang dia jumpain itu Ya walaupun sama bangsa Tetapi tidak sama ya Kejadiannya dengan orang-orang yang selama ini yang dia temui Nah langsung tuh dia menjudge Oh ini orang ini negara ini Sama aja nih Itu sangat Sini sangat ya kan Karena ya enggak semua orang itu sama Betul enggak Kalau kita ingin menjudge seseorang itu Ya kita judge seorang aja Jangan langsung negaranya Ya dalam beberapa orang itu Misalnya 10 orang Ya enggak mungkin lah 10 orang itu kotor Kan pasti ada di antara 10 itu yang pembersih Ya seperti itu juga netizen Betul tidak Ya enggak semuanya yang berpikiran negatif Enggak semuanya yang toksik Di mana-mana negara itu ada aja netizen yang toksik Benar atau tidak nih Jawab di kolom komentar Jadi lanjut nih ya Pak Mirsa Enggak semua kebaikan dari orang lain itu dianggap ikhlas Pak Mirsa Layaknya seperti apa yang dialami Tik Tokers dari Indonesia yang selalu jalan-jalan ke Asia Tenggara Jadi orang ini ya vlogger ini Tik Tokers ini adalah orang Indonesia Sayangnya netizen Indonesia Ya sangat toksik berkomentar Ya seolah-olah dia itu Mendapatkan bantuan itu hanya karena Hal yang begitu Seperti apa? Jom Sumpah heran banget ada beberapa orang yang komen di video gue yang kemarin Katanya gak mungkin lah kalau gratis Gak mungkin lah kalau gak diapa-apain Gak mungkin lah kalau dipake Pasti udah dipake Gue tuh malah sedih ngeliat pola pikirnya Kayak apa-apa harus dikaitin sama hal kayak gitu Padahal banyak loh orang baik yang beneran tulus Mau nolong tanpa mikirin minta imbalan atau apapun itu Dan yang ada di Laos tuh bukan pengalaman pertama yang gue rasain Contohnya ini di India Gue ketemu sama driver bajai Dan gue diantar sampe hostel Dan gratis Gue paksa kasih uang Dan dia gak mau Dan katanya emang bener-bener ikhlas Mau nganterin sampe ke hostel Masih di India Gue ketemu sama strangers Yang bener-bener mau nganterin gue keliling Jaipur Sampai akhirnya kita besti sampe sekarang Masih di India Gue ketemu sama strangers di pasar Dan dia nawarin gue untuk tidur di tempat dia Gue diajarin masak-masakan India Diajarin budaya-budaya yang ada di India Sampai gimana caranya nawar kalo lagi beli di India Gak sampe situ Nyampe Agra pun gue ketemu sama orang baik Yang mau nganterin gue sampe ke Taj Mahal Dan ketemu sama turget yang baik banget Apa sampein situ aja Enggak dong Gue di Myanmar juga ketemu orang lokal yang baik banget Ngajarin gue gimana cara pake masker Yang mereka pake Dan ini namanya Tanaka Mas Hampir semua masyarakat di Myanmar pake masker ini Di Singapura apalagi gue ketemu banyak orang baik disini Sampai-sampai gue diundang ke International Conference yang ada di Singapura Masih ada lagi waktu gue di Vietnam Gue ketemu sama strangers orang lokal Dan dia mau nganterin gue keliling di Ho Chi Minh Untuk nyobain makanan-makanan yang ada di Ho Chi Minh Ada lagi di Penang gue ketemu sama ibu ini Dan ibu ini udah kayak nganggup gue jadi anaknya sendiri Bener-bener diperhatiin Dan ketemu mas-mas ini juga yang nolongin gue ketika gue nyasar di Penang Sebenernya masih banyak banget hal-hal baik yang terjadi ketika gue traveling Jadi stop mikir kalo orang ngebantu itu gak ada yang tulus Banyak banget orang yang mau ngebantu dengan tulus Bahkan kita tuh gak kenal itu banyak banget Kalo gak percaya cobain traveling Gue jamin kalian akan ngerasain halal ajaib yang gak pernah kalian pikirin sebelumnya Yang komentar itu ya sis Kata di bawah tempurung gak pernah kemana-mana Ataupun dia selalu memberi bantuan untuk mendapatkan upah agaknya ya kan Dia gak tau bahwa di banyak negara sebenarnya ada orang baik Kita tengok tadi ya pembuktiannya dari negara Myanmar Vietnam, Malaysia, Singapura, bahkan India Ya kan negara India yang sangat terkenal yang begitu Ada juga tuh orang baik Jadi kita gak boleh menjat satu negara itu dengan perlakuan yang tak baik Betul tidak? Nah jangan pernah berpikir jika seseorang itu mendapat bantuan Pasti ada itu imbalannya Belajar untuk ikhlas ya Belajar begitu Ketawa saya ngelihat Kalo ada yang berpikiran seperti itu Sampai-sampai ada yang komentar tadi ya saya dengar Dia itu dapat bantuan karena udah dipake Dipake Aduh ini sesama Indonesia loh Kok bisa ya saling mencaci begitu ya Seharusnya kalo gak mampu traveling itu ya Kancing saja mulutnya Jangan langsung menghina Saudara sendiri, sebangsa sendiri Ya kan seharusnya kita belajar Kok bisa ya dia dapat bantuan tanpa imbalan Ya kita harus membuka pikiran kita Apakah di tempat kalian yang berkomentar itu ya Apakah di tempat kalian itu kalo memberi bantuan itu harus dibagi upah Harus dibagi imbalan begitu Oh my god 2023 ini Tolong berubah sedikit pikiran Jadi begitu lah ya pemirsa Ya inti dan poinnya disini ya Di video terakhir ini Ya pergunakanlah pikiran kita secara lebar Luas ya Ataupun kita harus jalan-jalan keluar gitu Keluar dari bawah tempurung itu Biar kita tahu zona di luar itu gimana Orang-orang di luar itu gimana begitu Mungkin di zona dia ya kan Di tempat dia itu ya Kejadiannya seperti itu Orang memberi bantuan itu gak ikhlas Sedih sekali Oke jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa Kita berjumpa lagi di video selanjutnya Saya Boru Naga Terima kasih Bye-bye Terima kasih